Tau bukan dunia, jadilah pintar Begitu lu melangkat keluar dari rumah Babe, Babe gak akan terima lagi lu di Mari. Itu konsekuensinya. Berarti lu bukan bagian lagi dari Kampung Jawara. Ya Allah, ini pilihan yang sulit. Maafin Fahnya, Babe. Fahnya harus melakukannya. Fahnya! Chelsea, jadi manusia itu berhak menentukan pilihannya. Dan Fahnya, dinentuin pilihannya di berpihak mana? Terima kasih. Gue jadi kepikiran deh, waktu ngebujuk Ren. Gue malah kena jurus pengendalian guru Kinan. Sekarang gue harus hati-hati nih. Gimana ya caranya buat ngebujuk Ren? Suara siapa tuh? Suaranya sama persis, waktu di Kampung Jawara. Iya. Kenapa gue denger suara itu, badan gue jadi gak enak ya? Tapi gue penasaran siapa itu? Suara siapa itu? Suara siapa itu? Suara siapa itu? Mifu. Farina, kenapa dia ada disini? Terima kasih. 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 Jadi gila beneran deh. Ah udah ah gue jalan lah. Males gue nontonin si Junet. Kak Fatih coba deh ajak oma om Junet. Siapa tau om Junet jadi inget. Lama-lama aku makin sakit hati melihat Fatih. Aku gak sanggup melihat Fatih ada disini. Fatih. Tante minta kamu pergi dari sini. Tante gak sudi melihat muka kamu. Tante... Tante gak mau berdebat sama kamu. Farah. Farah. Kamu kenapa marah sama laki-laki ini? Tolong kalian berdua jangan ganggu aku lagi. Kalian tuh bikin aku takut. Jangan Farah. Jangan. Aku tau kamu kecewa Farah sama aku. Tapi aku janji. Aku gak akan ninggalin kamu lagi Farah. Kamu jangan marah ya. Aku minta maaf sama kamu. Kalau kamu minta maaf sama aku. Aku minta kamu hajar anak tidak tahu diri. Sekarang. Aku akan hajar anak. Kau perlu aku habisi dia. Sopan sama orang tua. Kau! Kau! Fatih! Kau! 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 Saya gak nyangka. Tante Andini bisa seperti ini. Tante Andini tega nyuruh papa nyerang saya. Hajar dia terus. Jangan kasih dia ampun. Tante. Tolong bu. Hentikan ini bu. Kasian Kak Fatih. Jangan berhenti. Hajar dia terus. Biar dia tahu cara menghargai orang tua dan tidak menyakit di orang lain lagi. Hajar terus. Kau Fatih. Aku belum puas kalau belum melihat Fatih menderita. Tangan papa seperti besi. Saya gak bisa nahan pukulannya. Tangan saya terasa patah. Saya gak bisa menghindarinya. Ha'. Ayo, Mak Amun! Kak Fatih! Kak Fatih! Ayo kita pergi dari sini, Kak! Engga! Iya, tapi kita udah gak ada waktu lagi Kak! Ayo kita pergi dari sini! Len! Muda tolong sama lo! Tolongin Fanya sekarang juga! Memangnya Fanya kenapa? Fanya masuk ke dalam tanah. Ini semua perbuatan Karina, tau gak? Apa? Masuk ke dalam tanah? Ini pasti gara-gara orang-orang kampung Jawara nih. Yang udah ngebebasin Fanya. Itu juga yang dilakuin mereka waktu sama Fatih dan juga Farah. Gue minta tolong sama lo. Tolongin Fanya. Kami... Alhamdulillah. Kita udah sampe rumah, Kak. Alhamdulillah. Tapi... Kenapa perasaan Kak Fatih gak enak ya? Jangan-jangan, kampung Jawara mau diserang lagi, Kak. Kak Fatih gak ngerti. Tapi Kak Fatih ngerasa... kayaknya bakal ada yang kena masalah. Apa? Kak Fatih khawatirin Kak Chelsea? Iya. Kak Fatih khawatir Chelsea dalam masalah. Terima kasih. Ah... Ayy... Badannya Kak Fatih masih sakit semua. Yaudah, Kak. Ayo, kita duduk dulu, Kak, di teras. Yuk. Iya, iya. Ayo, Kak. Salah. Kak Fati sama Mbak B di mana ya? Iya kak, sebentar ya kak Kak Chelsea! Mbak B! Kak Chelsea! Kak Fatih, Kak Chelsea di kamarnya gak ada Mbak B lagi juga gak ada Mereka pergi kemana? Apa jangan-jangan Ini ada hubungannya sama keperasaan gak enaknya Kak Fatih Kak Fatih harus nyuruh mereka dulu Eh Kak Fatih, Kak Fatih Jangan Kak Fatih Tapi Kak Fatih khawatir sama Chelsea Soalnya Kak Fatih tau Chelsea gak bisa jaga diri sendiri di luar sana Fatih angga Kenapa kok kalian panik banget sampe trek-trek manggil aku? Alhamdulillah Chelsea kamu dari mana sih? Aku tadi abis dari dapur abis masak Kenapa? Duduk kak Ah Saya khawatir sama kamu Chelsea Tapi Kenapa saya tetep ngerasa gak enak ya? Saya ngerasa Masalah ini bakal nimpa orang terdekat saya Fatih Fatih kamu terluka Angga 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 bantuin kakaknya bikin ramuan buat Fatih Iya Kak Ayo Saya masih gak ngerti dengan kecemasan yang saya rasakan Ini kenapa ya? Ternyata di dalam tanah banyak makhluk Ternyata di dalam tanah banyak makhluk Gue gak bisa bertahan lama di dalam tanah Cuma bisa sebentar Itu pun karena jurus tenggiling Tapi gue beda sama Om Bima Om Bima jurusnya hebat banget Jadi dia bisa bertahan berhari-hari di dalam tanah Gue harus ngerobos ke atas Tapi gimana caranya ya? Susah banget Aduh gimana nih? Mereka udah serius mau nyerang gue? Gue harus gunain jurus membelah diri Kau gak bisa ya? Kok jurus gue gak keluar? Aduh, kalo kayak gini caranya gue gak bisa bertahan. Gue ragu nerima ilmu hitam dari Kinan, tapi gue harus lakuin demi vanya. Bersiap ya Rin, gue akan menyalurkan tenaga dalam hitam gue. Dengan begitu lo akan menguasai jurus bayangan. Lo harus bertahan, karena akan sedikit menyakitkan Rin. Gue gak tau lagi, gimana hidup gue nanti kalo gue jadi seperti Kinan. Gimana caranya gue bisa lepas ya? Semakin gue ngeluarin tenaga.